Hey Google, turn on smart box sterilizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Di video kali ini kita akan membuat sebuah smart box sterilizer yang dapat kita kendalikan dengan menggunakan smartphone, dapat kita kendalikan dari mana saja, di mana fungsi dari smart box sterilizer ini adalah untuk mensterialkan semua peralatan yang biasanya kita gunakan sehari-hari, seperti uang, dompet, masker, kunci, jam tangan, tas yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk sekolah, tas bekerja kita, paket yang baru datang, dan masih banyak yang lainnya agar terbebas dari virus, kuman, bakteri, dan penyakit berbahaya yang lain. Berikut item-item yang kita butuhkan. Pertama adalah lampu UVC. Untuk lampu UVC ini saya menggunakan lampu UVC 8W. Detailnya dapat dilihat pada link pojok kanan atas video ini. Kemudian sebuah tatakan. Tatakan ini tatakan sementara saja yang akan saya pakai karena ini yang ada di rumah saat ini. Saya akan cari tatakan yang ukurannya lebih besar. Fungsi dari tatakan ini adalah tempat menaruh barang sehingga sisi bawah pada barang tersebut tetap mendapatkan sinar dari lampu UVC. Double tip. Double tip ini kita pakai nanti untuk menempelkan aluminium foil. Kabel power. Kabel power yang saya pakai ini panjangnya 1,5 meter, namun ini bisa menyesuaikan saja nanti dengan kebutuhan. Pisau cutter. Smart breaker. Nah smart breaker inilah nantinya yang akan kita kontrol atau kita kendalikan dengan menggunakan smartphone. Cara penggunaan dari smart breaker ini dapat dilihat pada pojok kanan atas video ini. Kemudian selanjutnya adalah aluminium foil. Aluminium foil yang saya pakai adalah double side aluminium foil. Ini tidak tebal, tipis. Kelihatan nggak ya ketebalannya. Ini saya beli online per meternya kalau nggak salah 12 ribu saja. Fungsi dari aluminium foil ini adalah agar panas yang dihasilkan itu bisa merata. Dan yang terakhir adalah kontainer atau box. Saya menggunakan kontainer dengan volume 60 liter. Pemilihan ini karena ini yang sesuai dengan kebutuhan. Dapat menampung tas anak-anak, dapat menampung tas bekerja, dan masih banyak lagi peralatan-peralatan yang lainnya. Nah untuk kontainer atau box ini nanti akan dilapisi dengan aluminium foil untuk setiap sisinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, tujuannya itu agar panas yang dihasilkan itu bisa merata di semua sisi. Berikut cara pembuatan dari smart box sterilizer tersebut. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah melapisi sisi dalam dari box atau kontainer yang kita gunakan tersebut dengan aluminium foil. Dan ini sudah saya lapisi. Tidak saya videokan karena pada intinya hanya melapisinya saja dengan aluminium foil. Untuk box yang saya gunakan ini agak sedikit rumit dikarenakan ada lekukan-lekukan pada sisi bagian dalamnya. Dan ini merupakan bentuk yang sudah terpasang. Untuk penutupnya ini lebih mudah melapisinya dengan aluminium foil, tidak seperti pada boxnya walaupun di sini juga terdapat lekukan. Setelah semuanya dilapisi dengan aluminium foil termasuk penutupnya ini, maka langkah selanjutnya itu adalah memasang lampu UVC. Lampu UVC akan kita pasang tidak pada bagian atas penutup, namun pada sisi yang saya tunjuk ini, pada bagian ini. Oke, saya akan miringkan saja seperti ini kali ya. Nah, jadi di sini akan kita pasangkan nanti lampu UVC-nya. Nah, jadi akan terpasang seperti ini nanti. Pertimbangannya, jika kita pasang pada penutup, dikhawatirkan lampu cepat rusak, karena penutupnya itu kan sering kita buka tutup, apalagi dalam kondisi panas. Khawatir nanti lampunya ini cepat putus sehingga tidak dapat kita pakai lagi. Dan ini merupakan posisi setelah terpasang. Box sterilisasi ini dilengkapi dengan smart breaker untuk mengontrol penggunaan dari lampu UVC. Nah, bagaimana cara penggunaan dari smart breaker ini dapat dilihat pada video lainnya. Linknya terdapat pada pojok kanan atas video ini. Beberapa barang telah saya masukkan ke dalam box ini untuk disterilkan. Di antaranya itu ada smartphone, gunting, dan gimpad. Sesuai dengan namanya smart box sterilizer, maka untuk mengendalikannya kita akan menggunakan perintah suara dengan menggunakan smartphone. Hey Google! Turn on smart box sterilizer. All right, turning smart box sterilizer on. Nah, bisa dilihat sekarang lampunya atau lampu UVC-nya sekarang dalam keadaan menyala. Nah, untuk durasi penyinaran atau untuk mensterilisasikan peralatan-peralatan yang di dalamnya itu bisa saja 15 menit atau bisa juga setengah jam bahkan sampai dengan 1 jam. Ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, untuk mematikannya lagi kita juga akan menggunakan perintah suara, jadi tidak perlu secara manual. Hai Google! Turn off smart box sterilizer. Nah, sekarang lampu UVC-nya kembali lagi dalam keadaan mati. Kita juga bisa melakukan penjadwalan, countdown, dan beberapa fitur lainnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Stay safe, stay health. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.